Sosok dengan nama lengkap Hayro Johri Edewal tersebut lahir di kota Harlem, Belanda, pada tanggal 9 September tahun 1996. Dia mengaku bahwa punya darah keturunan Indonesia. Ayahnya merupakan orang Suriname dan ibunya punya darah Belanda dan Indonesia karena neneknya merupakan orang Ambon. Karir sepak bolanya dimulai dengan bergabung bersama Akademi SV Overbos. Dia kemudian pindah ke Akademi Ajax saat usianya 11 tahun. Pada Maret tahun 2013, Riedewal kemudian mendapat kontrak profesional pertamanya dengan Ajax. Dia kemudian bermain di Irste Divisi atau Divisi Kedua di Belanda bersama Jong Ajax. Karirnya meroket dengan cepat, di tahun yang sama dia melakukan debut buat tim senior Ajax di Piala Belanda. Di musim 2013 per 14 itu, dia ikut membawa Ajax menjuarai Riedisi dan bermain di Liga Eropa sekaligus masih membela Jong Ajax di Irste Divisi hingga UEFA Youth League. Di musim 2014 per 15, dia semakin mendapat kepercayaan dengan turun lebih banyak di Liga Belanda hingga Liga Champions. Di musim 2015 per 16, Riedewal makin mendapat kesempatan setelah Niklas Moisander Hengkang. Setelah empat musim membela tim senior Ajax, Jairo Riedewal kemudian merantau ke Inggris. Pada Juli tahun 2017, dia resmi diboyong Crystal Palace dengan biaya 9 juta euro. Namun, dia tidak terlalu mendapat kesempatan di awal kedatangannya. Musim terbaik Riedewal bersama Crystal Palace hadir pada musim 2020 per 21 di mana dia mencatatkan 34 penampilan di semua ajang dengan menorehkan 2 gol. Namun di musim 2021 per 22, tempat Jairo Riedewal mulai tergeser setelah Palace meminjam Conor Gallagher dari Chelsea. Riedewal baru mencatatkan 3 pertandingan di Liga Inggris dan 1 kali di Pialafa. Adapun karyernya di level tim nasional Belanda dimulai dari Belanda U15 hingga akhirnya menjalani debut buat tim nas senior Belanda pada September 2015 ketika usianya masih 18 tahun 11 bulan 28 hari. Terima kasih.